Intro Apa nih beritanya Imah? Mantan menikah sama Apin Thais Hari ini subuh dan menikah Oh kabarnya subuh? Iya Kabarnya apa? Kabarnya subuh menikahnya Muda William Oh iya iya Saya jujur baru taunya Pagi ini justru Ya itu pertama Terus ya lagi di jalan juga Acara keluarga terus baru jam berapa Sepuluhan sih baru taunya Juga karena masuk akun kan Dan banyak yang nge-DM awalnya Gak ada apa-apa dan Saya juga bikin postingan story awal-awal hari ini juga Gak meninjung siapa-siapa Tapi kalau gue tau Hubungannya dengan serangan kan Masih berhubungan Baik komunikasi tiap hari Itu hanya untuk soal anak Ketika melihat foto ini Dan kabar ini beredar juga di dunia Kegit atau mungkin sudah tau sebelumnya Oh belum Kalau tau belum Kaget ya Pasti kaget karena saya sendiri gak tau Jujur gak tau hari ini Kalau tanggalnya dan Gak diundang juga kan Jadi ya gak tau dong Sempat diundang juga gak sih Kak Kalau pernikahan subuh tadi Kalau yang hari ini gak Karena awalnya Kirain masih lama Dan awal-awal Katanya mau diundang Tapi Untuk nikah hari ini gak Saya gak tau Ternyata Emang hari ini Karena gak diundang Berarti memang tau Ada hubungan antara Kalau hari ini gak Sebelum-sebelumnya Oh iya Ya awalnya Sorry ini Memang dari kedua belah pihak Emang bilang Bakalan lama lah Intinya Enggak bulan ini Intinya gak bulan ini Jadi Udah Gitu kan Dan Kita berdua juga Karena hubungan Baik ya Soal anak juga Dia sembung itu Dia juga sempat bilang Jadi nanti diundang Oh yaudah jangan lupa undang Saya duluan emang yang bilang Untuk mengundang gitu Oh iya Berarti udah tau hubungan Antara Alvin sama Henny sendiri Setelah Jadi force sama-sama Itu tau Dia tau Tapi Yaudah lah Karena saya posisi juga Move on Udah fokus sama Diri sendiri Kerjaan segala macem Bener-bener Udah gak buli Hubungannya tuh udah lama Atau bisa jadi orang ketiga Di pernikahanmu Karena kan selama 2 bulan Kalau orang ketiga Di pernikahan aku Enggak Aku tegasin sekali lagi Karena memang Dulu aku posting Ngumumin Berdua Sama mantan Pisah juga Udah aku tekenkan Disitu Supaya orang gak mikir Orang ketiga kan Karena banyak kejadian Seperti itu Jadi bukan orang ketiga Tapi hubungan Kak Azikri sendiri Dengan Kak Alvin Itu seperti apa sih Kenal Karena kan sahabatan juga Main futsal bareng Nge-game bareng Gak pernah nge-game bareng Main futsal bareng Iya Iya futsal 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 bareng Tapi terakhir futsal Itu bulan Maret juga belum Kayaknya Pokoknya Udah lama sih Karena aku juga kemarin Sipadari striping juga Bulan Mei sampai Juni Kemarin Jadi yaudah jarang Bukan main futsal Sampai detik ini juga Belum main futsal Sama siapapun Sosok Alvin sendiri seperti apa sih Di mata Kak Azikri Mungkin sebagai sahabat Setahu saya karena Udah lama gak kontekan juga Karena bukan saya yang gak kontek Memang gak pernah di chat lagi Sama ini juga Dan yaudah Jadi sebatas setahu Sebenernya jujur Baru kenal Alvin tuh tahun ini Mulai awal tahun lah bisa dibilang Malah Januari, Februari Saya ingat itu Gitu Karena lebih duluan kenal sama adik Adiknya Alvin Mas Zikri kan Alvin kan baru dua Jadi gak tau banyak sih ya Ya udah tau Dengan pesaran Salah satu anak Di ilham Kita futsal bareng Saat futsal pun kita gak cerita Masalah pribadi Memang hindari Bercanda-bercanda Ya cuma Kalau bercerita Memilih gak Kalau dari samantan sendiri Kan tadi Kalian Zikri bilang Sempat memang sudah tahu Dan mengenal gitu Bercerita juga Mungkin nanti Nanti akan Punya hubungan sama ini Gitu Enggak sih Cuma sekali doang Ngasih tahu ketika Ketika itu Oh yaudah Selamat Selesai Ada sebulan yang lalu Atau dua bulan yang lalu Mas Sebulan yang lalu Atau dua bulan yang lalu Memperkenalkan Alvin Si Henny Henny ngasih tahu ke Mas Zikri Bahwa Inilah Teman spesial Lagi dekat Sebulan dua bulan kah Ini Agustus Juni Berarti Hampir berdekat Awal Juni Berarti sebelum Alvin Putusan cerai Tapi mungkin kan bisa jadi Mereka lebih lama dari itu Karena Mereka juga kasih tahu aku Baru itu Ternyata setelah Sebulan jadi Oh sebelum jadian Berarti Juni Itu setelah aku Tapi ternyata Ya nggak tahu ya Mungkin Aku bisa salah Bisa benar Mungkin Lebih dari itu Atau Belum 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 segitunya Tapi Yang aku dengar dari mereka sendiri Si Apakah pernah memperkenalkan Dulu Dengan Dulu Sendiri ketika Masih jadi Soren Oh belum Belum sama sekali Baru kenal setelah Memang aku bisa Gitu Karena Nggak pernah jalan bareng pun Nggak pernah Pernah agendain Aku sama Alvin nya doang Tapi Dia sama Istri aku Belum Belum berhubungan Saat itu Masih baik Aku sama Alvin aja Ya janjian Modal-modal Segala macam Tapi Ya nggak pernah ketemu Itu saat ini Dulu Komunikasi ke Alvin Itu prihalu Masalah anak Mengucapkan Apalagi Anak sendiri kan Mengucapkan Hari ini Akan Karena Aku tadi Aktifitasnya Dari pagi Juga Nggak megak HP Jadi Pasti aku Nggak kucapin Malam ini Aku udah bilang Ntar lagi Tadi kan Kajikir bilang Jangan lupa Anggap gue ya Ternyata Nggak 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 Sudah Biasa aja Buat apa Sedih Atau Gimana Gimana Biasa aja Karena Aku udah nggak punya Hak apapun juga Kan Ada Tidak 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 Anak Anak di Kajikir ya Oh enggak Anak di dia Cuma kalau anak kita Bener Udah friendly banget Soal anak Sekarang juga Udah punya baby sitternya Udah sekitar Jalan 2 bulan Jadi sekarang Udah bisa main Ke rumah aku Misalnya Berapa hari Ke rumah aku Cuma Belum Kesampean sih Karena aku terus yang Kesana Aku libur sehari pun Menjaga Anak Atau harus Punya Kasih sayang Seperti Papahnya Walaupun itu Papah sambung Nantinya Kalau soal anak Aku yakin Sama ini Dia bisa menjaga Dengan baik Bang sempet Berkomentar juga Di media sosial Semoga bahagia Dengan emot Smile Bagaimana Maksudnya Iya Karena Itu bener-bener Pas aku nyampe Kenapa Aku bunyi terus Biasanya kan Jomblo nggak ada Notif nih Aku tinggal sejam Terus yaudah Rame banget Buka DM Segala macem Baru tau Yaudah aku Komen aja Yang membuat Kak Zikri sendiri Sejauh ini Tegar gitu Maksudnya Tetap buka sosmed itu Seperti apa sih Karena anakkah Atau seperti apa Gini Kalau aku di sosmed Memang Mengurangi Sebisa mungkin Untuk nggak share Aura-aura negatif Jadi Apapun yang akan aku share Di sosmed Even sindiran pun Aku nggak pernah Dari awal peseraian Menyindir siapapun Aku usahain Nggak akan pernah Karena aku nggak mau Berbagi Aura negatif Walaupun Misalkan aku lagi Sakit nggak happy Aku usahain cari happy-nya Sama followers-follower aku Jadi Followers aku yang suka bercanda Aku Screenshot DM-DM mereka Balesin segala macem Kayak gitu sih Jadi Ya Gitu Nggak ditunjukin aja Jadi samantan sudah Membuka lembaran baru Sudah move on Dan sudah setiap Kembali lagi Membuka lembaran baru Move on sudah Tapi membuka lembaran baru Sepertinya tidak tahu Dini Karena fokusnya Lagi nggak kesitu Fokus kerja-kerja-kerja Anak-anak Maksudnya Makan teman Seperti aku kenapa Lodoh di tangan Allah Bukan di tangan saya Jadi netizen pun Bisa bilang kayak gitu Sepertinya udah pada Cerdas semua Di tahun ini Kali 2021 Udah cerita semua Bisa mengartikan maksud saya Tapi sempat kaget nggak sih bang Sempat kaget Kok bisa nih Kaget mulu Kan udah tadi Kaget ya kaget Tapi udah kaget yaudah Biasa aja kan Karena memang Fokusnya udah Udah aja Nanti memang rencananya Kapan sih